musik 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 coba lihat surat-suratnya kok kelihatannya gregeli gitu loh saya pulang ke rumah saya sendiri kok ditanyain surat dari mana? gak pakai helm lagi loh kalau surat hutang saya banyak bu apa ibu mau membayarin hutang-hutang saya itu? wah saya sendiri juga banyak hutang ke bank ya ibu ini kan polisi sahabat rakyat ya hutang-hutang saya dibayarin saya ini juga hidup pas-pasan kok pak pas toh? pas beli mobil pas, beli rumah pas jadi pas-pasan senang aku polisinya jujur tapi pasti pangkat rendah polisi seperti beliau ini pasti rekeningnya kurus kalau pangkatnya tinggi rekeningnya gendut rekening kurus badannya yang gendut ini ada apa ini ibu? ini tadi saya lihat kok gregeli naik sepeda motor oh gitu orang lihat jalan aja gregel gak pakai helm makanya saya ini memang dia pasti bikin salah itu ibu nama siapa bu? saya Dina HP pak oh jualan HP? ibu Dina HP Dina HP sudah berapa lama jadi polisi ibu? baru 29 tahun baru 29 tahun 29 tahun 29 tahun ceritain dulu suka dukanya gitu tapi banyak sukanya subur gini ya gimana gimana bu? kalau di kepolisian tuh sukanya banyak karena ketika saya jadi jadi polisi wah serius ini tapi cerita gak asik kalau berdiri gitu mau dipersilakan dulu saya biasa sambil berdiri kok bu yang berdiri itu saya sudah mengabdi 29 tahun saya bersyukur sekali karena disitu saya boleh boleh ini boleh meneruskan atau mencari pengalaman-pengalaman atau sekolah-sekolah untuk unjang karir yang lebih tinggi itu sukanya dukanya bu? dukanya? dukanya tanggal tua bedanya tadi waktu kamu diurus sama beliau tadi bedanya sama polisi-polisi lain apa itu? bedanya? ya 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 gak ada bedanya lewang polisnya juga ngumpet dulu habis ngumpet nangkep asik ibu Dina ini kan tidak seperti kebanyakan polisi yang kadang-kadang selalu bilang amin selalu bilang amin bancaan enggak kan sering kalau di jalanan itu yang prit gitu kalau polisi sudah main prit lalu bilangnya wani piro masa begitu sih? iya orang benyamin almarhum aja ya bilangnya apa? nyanyi kecek 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 wow jiku 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 gitu jadi bangsa ini kan membutuhkan banyak orang yang harusnya tulus ya seperti ibu ini tulus mengabdi juga seperti saya tulus mengabdi ya secara pribadi saya selalu kagum pada siapapun yang mengabdi memberikan yang terbaik bagi bangsa ini ya kan? apalagi kalau menyangkut seorang perempuan atau ibu waduh soalnya kan hari ibu tuh nah gitulah ada hari ibu ada hari bapak gak ya? ada hari bapak itu tiap hari oh kalau kita harus tulus dan menghormati yang siapa yang harus menghormati ya ibu-ibu ibu soalnya ibu itu adalah lambang bangsa wih ibu pertiwi makanya ada istilah betul ibu pertiwi enggak ada atau bapak pertiwi enggak ada oh ini ada ibu Hamidah Assalamualaikum ini ibu Hamidah loh ibu kok kenal terkenal seringat di TV kayaknya seringat di TV iya sudah terjempar kayaknya waduh sudah apa? terjempar 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 mbak Wanda Hamidah ini ibarat kartini modern oh kartini modern itu apa? ya kartini-kartini yang suka berkeliaran di mall-mall itu oh jangan gitu masuk salon dikit-dikit sepah belanja bukan 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 kartini modern itu adalah apa ya? apa bu? apa bu? apa sih? kenapa sih mesti kartini modern kenapa enggak Cut Nyakdin modern Cut Mutiah modern jangan Jawa dulu ya iya iya karena kartini itu kan sifatnya kaswistik ya gitu tapi kalau menurut saya sih sebetulnya yang kita anggap kartini sekarang sebetulnya udah dari zaman dulu bahkan sebelum sebelum Indonesia Merdeka udah banyak kartini modern jadi kira-kira siapa duluan deh apa sih yang diperjuangkan wanita sekarang itu? apa sih? yang diperjuangkan wanita sekarang itu untuk bapak-bapak tidak melakukan KDRT itu apa itu ayo? KDRT 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 apa KDRT kurang dengar kurang dengar apa apa? kekerasan dalam rumah tangga saya kira itu kereta darurat rumah tangga iya iya Bu Anda gimana kalau perempuan hari ini itu apa yang diperjuangkan itu Bu? Sebetulnya kalau kita memperjuangkan ya memperjuangkan rakyat secara keseluruhan sih ya tapi memang paling tidak perempuan bisa memperjuangkan dirinya sendiri dalam arti secara ekonomi kemudian sekarang ini kan juga banyak terjadi kejahatan-kejahatan seksual terhadap perempuan yang sebetulnya karena tidak tegaknya hukum ini kalau sekejah cepetin terus terang Yandoro ya saya itu kagum banget sama dua ibu ini meski profesinya berbeda tapi tetap penuh pengabdian Alhamdulillah harusnya aduh Yandoro tau gak? apa bedanya polisi dengan politikus? nah gak tau eh gak tau? menurut analisa saya kalau polisi itu jika ada persoalan sukanya damai ya ya ayo prit prit damai tidak ah masa begitu sih tidak semuanya menurut analisa saya tidak banyak tidak banyak oknum yang berjamaah kalau politikus lain nah ini politikus loh ini kalau politikus itu urusan proyek sukanya damai tapi dibelakang timbul persoalan sangat terima kasih eh bak saya mau away dulu ini away 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 silahkan away terima kasih itu tadi dici itu. Maksudnya gini lo bu hati hati di jalan. Ya mau ngongong ngongongong. Titi di je ya? Ya titi dij ce hati hati di jalan. roportionar Ayu ting ting. Apa itu ayu ting ting? Apa ayu ting ting? Ayu jalan Yang penting tidak bunting. Barasa gaul gara? Jadi kalau gara bilang Titi Diji, aku bilang ayo ting-ting, ayo jalan, yang penting tidak bunting. Nah sekarang ini kita bisa, ini ribu omong untuk termasuk sedikit pelecehan. Boleh. Nah sekarang kita bisa tanya ini sama Ibu Wanda Hamidah. Apa sih persoalan yang mendasar, ya kan, yang dihadapi oleh perempuan atau para ibu saat ini? Ya misalnya banyak juga kan yang kita tadi sudah dibilang ada semacam kekerasan ya, kekerasan seksual pada perempuan. Itu gimana? Sebetulnya kekerasan seksual ini kan marak terjadi, nggak cuma perempuan tapi juga anak-anak sekarang banyak mengalami kekerasan. Kekerasan itu nggak cuma seksual, ada kekerasan ekonomi dan sebagainya. Nah tapi kenapa ini terus terjadi? Pertama karena para penegak hukumnya tidak memberikan, jarang pelaku kekerasan seksual ini dapat dijerat. Kenapa? Masuk pengadilan dihukum. Malu ya pelakunya gitu? Ya itu malu pelakunya atau terjadi proses damai tadi itu loh. Oh damai itu musikin. Damai. Apalagi kasus pelecehan kekerasan seksual di dalam transportasi umum. Misalnya? Misalnya gitu loh. Naik bus, bokongnya. Sus! Aku makanya dulu pernah bercita-cita jadi kernet kok. Oh ya ya ya. Oh gitu tuh. Tapi misalnya kalau pemerintah peka dengan hal ini kan misalnya ada CCTV di dalam bis kota atau di setiap pos halte atau perempatan pertigaan ada pos polisi. Jadi perempuan ketika menghadapi itu dia bisa lari melapor. Dia tahu ada tempat melapor dimana dan harus ditindak juga ketika melapor. Oh CCTV yang pontung rokok aja hilang ya Bu. Iya sih. Oh diubat. Oke persoalan gender ini Bu ya. Apakah dalam dunia politik itu juga dirasakan misalkan ada kebijakan publik yang tidak pro perempuan? Banyak sih misalnya. Misalnya contohnya deh dalam pembangunan mestinya setiap kita bicara negara politik pasti terjadi proses pembangunan guna pelayanan publik. Harusnya kan idealnya setiap pembangunan publik, pelayanan umum seperti rumah sakit, seperti sekolah. Contohnya itu ada tempat untuk atau transportasi publik deh gak jauh-jauh. Misalnya mendahulukan perempuan hamil, orang tua gitu. Kok orang tua terus lihat saya Bu? Enggak, saya kuat masih kok. Lalu gimana? Udah. Lalu tempat ibu menyusui. Penyandang disabilitas betul gitu. Berarti kan kalau dalam kenyataan yang gak ada ya pembangunan kita belum berpihak kepada perempuan. Oh begitu. Jadi memang belum masih-masih tidak berorientasi pada itu. Belum mahutnya kota atau apa negara ini belum aman dan nyaman buat gak cuma perempuan anak terus menyandang caca dan lain-lain. Mestinya kan itu sudah dipikirkan dalam pembangunan. Kalau bicara soal nasib perempuan ya terus terang saya itu paling prihatin dengan soal kesehatan. Betul. Kok tumpen kamu peduli sama kesehatan lah. Apa kamu juga termasuk kurang sehat gitu ya. Jangan-jangan kamu termasuk golongan yang badannya tuh setengah sehat jiwanya gitu loh. Gimana gimana? Mau bilang aku edar? Udah. Gimana gimana? Bukan gitu. Doro ini sukanya ngeledak saya. Saya itu peduli soal kesehatan terutama soal kesehatan ibu dan anak. Iya. Betul tak Bu? Betul. Kita satu front. Soalnya di negara kita itu termasuk tinggi. Sebab menurut analisis saya. Ibu ini persoalan seperti ini. Ini bisa berdampak pada pertumbuhan penduduk. Iya. Betul. Soalnya kalau nanti ibu yang melahirkan itu meninggal. Kalau sampai ibu-ibu yang harusnya melahirkan itu pada meninggal. Ini repot. Suaminya itu jadi duda akan kawin lagi. Punya anak lagi. Berarti jumlah penduduknya tambah banyak. Dampaknya ke sana. Jadi kesehatan ibu dan anak itu penting. Wah saya kalau ngomong sama pembantu itu bingung. Tidak jelas gitu loh. Ini gimana nih? Jadi bagaimana soal kesehatan tadi? Ini betul tak? Ya betul. Sekarang birokrasi. Sekarang birokrasi dalam pemerintah guna mendapatkan akses kesehatan secara gratis itu masih berbelit-belit. Masyarakat sangat disusahkan dalam mengurus administrasi untuk kesehatan. Padahal di Indonesia angka kematian ibu melahirkan kan juga paling tinggi. Tinggi. Sebetulnya dampak dari kemiskinan itu kan yang lebih merasakan sengsara itu kan perempuan dan anak. Bu Wanda tadi sudah bilang bahwa upaya yang ibu jalankan sendiri kira-kira apa? Melihat suatana kayak gitu. Kira-kira apa yang dilakukan? Saya itu isinya cuma keterkaguman. Kagum melalui melihat perempuan-perempuan yang berprestasi seperti beliau ini. Memang prestasinya apa? Belum. Ngomongnya itu artikulatif. Pikirannya luas. Keberpihakannya tentu. Oh gitu. Oh jaketnya aja ganti jadi merah. Tapi hatinya bisu. Hatinya biru. Biru dia. Jadi urusan keberhasilan itu bukan monopolinya lelaki saja. Sebab keberhasilan para lelaki itu juga ditentukan oleh perempuan yang mendampingi. Betul. Betul tak? Betul. Makanya. Ya. Kalau misalnya nih ya Dodo. Ya. Ada pemimpin yang hobinya ragu-ragu. Misalnya. Lihat dulu. Siapa perempuan yang mendampinginya? Ya. Nah, ah, ah… Loh Ndoro, ok x, kok ada badut kesini. Loh mana? mau nanggap badut ya sepatu apa udah seperti ini katanya ada yang namanya sentilun mau ulang tahun panggil badut badut ya memang badut beneran bukan ini badut-badutan tadi itu saya itu loh yang kesini habis nangkep sampean itu tadi loh gak percaya bisa memeragakan apa pengen tahu saya kasih satu aja ya coba sulap mau enggak mau keleman apa itu ini adalah sapu tangan terus ditusuk-tusukkan diket dulu ora ini ya satu dihitungin dong satu satu bim salah bim ayo ikutin nah ini dia kalau badut beneran itu gerakannya memang lucu-lucu ya apa yang disajikan lucu beda sama badut-badut yang di Senayan itu loh ada tuh ada Senayan itu kan pusat badut makanya nanti kalau Mbak Wanda ini akhirnya nanti berada di Senayan sudah tuh di kebun sirih kebun sirih belum di Senayan belum jangan ikut-ikutan jadi badut iya cantik-cantik kok badut tapi saya mulai curiga sama badut yang satu ini yang ini? iya curiga boleh asal tidak menuduh oh saya tuduh sudah sudah menuduh gimana tuh? bobotnya sama-sama yang datang tadi pagi yang pertama tadi? iya yang mana yang? gak tau tadi yang nangkep sentilun tadi curiga ini buka tuh toh dibuka ah ininya ini hidungnya itu loh hidungnya loh ini madu kesini percaya toh? percaya toh? percaya toh? topinya sini loh liatnya disini tuh mana mana? nah bener toh iya lho masa baru liat diliat dari suaranya modulasinya aja kan sudah tau yang sampingan polisinya apa badutnya ini kalau gitu? meskipun berprofesi sebagai polwan ibu Dina juga menjadi badut yang tujuannya menghibur anak-anak dan menyampaikan pesan-pesan moral terhadap masyarakat tepuk tangan dong mencoba kalau ibu pas mengatur lalu lintas di jalan itu pakai kostum badut pasti pengguna jalan padahal seneng loh iya terus macet tabraan malah itu kan malah mengurangi jumlah penduduk sudah-sudah ya saya kira menarik sekali profesi badut yang ditekuni oleh ibu ini iya menarikan sebagai polwan loh bayangin juga sebagai badut sudah berapa lama bu ini menekuni profesi badut seperti ini ya saya dulu berprofesi atau jadi tokoh badut itu ada beberapa banyak faktor yang menunjang ibu waduh salah satunya mendampingi anak saya ketika anak saya jadi artis cili yang kedua ya memang untuk tambahan uang susu ini pendapat Mbak Wanda tentang profesi ganda ini gimana? kalau menurut saya profesi di eksekutif di legislatif seperti saya di yudikatif sebagai polisi dan sebagainya ini tiga profesi ini adalah profesi pengabdian jadi gak boleh pengen kaya kalau cita-citanya kaya gak boleh masuk ke tiga profesi ini eksekutif, yudikatif, legislatif harusnya pengen apa dong? pengen mengabdi, pengen melayani masyarakat dan kalaupun profesi ganda maksudnya ya asal tidak profesi yang bermartabat tidak merugikan rakyat dan di luar jam kerja yang sudah ditentukan ya ya ini kalau di dunia spionase kan ada istilah agen ganda wish kalau di dunia telekomunikasi ada istilah agen pulsa wish nah banyak sekali perempuan kita yang sebenarnya merupakan agen perubahan tapi juga punya profesi ganda seperti? iya, ada yang jadi ibu rumah tangga tapi sekaligus jadi direktur di sebuah perusahaan ada yang jadi artis tapi sekaligus politisi sudah tidak? ya boleh aja berprofesi ganda asalkan tidak berwajah ganda itulah Ndoro sudah saatnya sekarang ini kita harus sungguh-sungguh menghargai perjuangan para perempuan seperti ibu-ibu ini sebab ya kalau ingat dulu Bung Karno itu bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan maka kalau menurut saya karena ini lagi hari ibu saya akan bilang bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai perjuangan para ibu dan perempuan terima kasih 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 terima kasih